Hai guys gimana kabar kalian semoga kalian semuanya sehat ya jangan lupa untuk sarapan jangan lupa makan siang jangan lupa juga untuk makan malam gitu ya biar tetap ada tenaga terus juga jangan lupa minum air putih minimal 8 gelas sehari biar nggak dehidrasi biar bisa fokus gitu mau kerja mau rebahan yang penting bisa fokus kayak gitu kan rebahan juga kalau misalkan nggak fokus gawat juga loh Oke balik lagi kita di channel YouTube dan Isna di video kali ini kita akan bahas puting payudara puting susu tenggelam jadi sulit untuk menyusui simak terus videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe aktifkan juga loncengnya agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari aku terima kasih jadi guys puting susu yang tenggelam itu sebenarnya bukan keadaan yang berbahaya tapi kalau kita punya puting susu yang tenggelam itu kita bisa mengalami kesulitan ketika nanti menyusui bayi kayak gitu puting susu yang tenggelam itu disebabkan karena kelenjar susu pada payudara itu pendek bisa juga disebabkan otot sekitaran puting itu melebar jadinya kalau ototnya melebar putingnya ketarik ke dalam kayak gitu ada tiga tingkatan puting susu yang tenggelam ini grade yang pertama itu puting susu yang tenggelam tapi mudah untuk ditarik keluar kemudian grade yang kedua itu puting susunya tenggelam masih bisa ditarik keluar tapi kalau sudah ditarik itu masuk lagi kemudian grade yang ketiga itu puting susu yang tenggelam dan sulit untuk ditarik keluar cara mengatasi puting susu yang tenggelam itu ketika kita lagi hamil harus rajin menstimulus atau menarik puting susu itu nah menstimulus ini dimulai dari usia kehamilan sudah di atas lima bulan kenapa karena takutnya kalau pas usia kehamilannya itu masih di bawah lima bulan takutnya nanti kontraksi gitu karena kalau kita itu menarik puting susu itu pasti perut kita itu akan kenceng dan takutnya kontraksi dan bisa keguguran oleh karena itu disarankan setelah usia kehamilannya di atas lima bulan nah caranya kalian ambil kapas kemudian celupin di air hangat kemudian bersihkan dulu area payudara area puting kita bersihkan dulu kemudian putingnya itu kita tarik selama tiga menit jadi ditarik kemudian ditahan selama tiga menit nah kemudian dilepaskan lakukan sesering mungkin yang kedua bisa dengan alat bantu nipple retractor nah alat ini bisa membantu untuk menarik puting keluar sehingga pada saat nanti kita sudah melahirkan kita masa menyusui itu kita bisa menyusui bayi kita perlu kita ketahui jika puting susu kita itu tenggelam nanti pas dedek bayi kita itu lahir dedek bayi kita akan sulit untuk menyusui seperti itu bisa juga berefek samping pada bendungan asi jadi karena asi kita itu tidak bisa tersedot keluar jadinya terjadi bendungan asi dan kalau sudah bendungan asi itu pasti kita ngerasain sakit yang luar biasa seperti itu oleh karena itu diusahakan selama hamil harus rajin-rajin untuk menstimulus puting susu ditarik agar keluar kalau misalkan kita yang punya puting susu yang normal itu enggak masalah enggak usah ditarik-tarik kayak gitu enggak masalah hanya cukup dibersihkan saja tapi kalau wanita yang memiliki puting susu yang tenggelam itu penting banget untuk di stimulasi keluar agar pada saat nanti kita sudah melahirkan itu kita mudah dalam menyusui bayi kita oke guys mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan terima kasih sudah tonton videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe aktifkan juga loncengnya agar kamu enggak ketinggalan video terbaru dari aku terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya ya terima kasih